Oke mas bro, hari ini kita akan ngasih giveaway lagi mas bro Jadi giveaway nya adalah 1 juta untuk 2 orang pemenang Mas bro cukup tulis komentar, tapi komentarnya pantun mas bro Ini udah dirapatin oleh admin grup STS Saya gak diikutin rapat, tiba-tiba langsung disuruh seperti ini Jadi mas bro komen di kolom komentar bawah Pantun mas bro, terserah pantun bebas Nanti pantun yang terbaik akan dipilih oleh admin grup STS Dan pemenangnya akan diumumkan di grup STS malam minggu 2 orang pemenang, masing-masing akan mendapatkan 500 ribu rupiah mas bro Jangan sampai ketinggalan ya, lumayan banget 500 ribu itu untuk beli saham Yang mantap ya, siapa tau nanti 500 ribu itu beranak-pinak jadi 10 juta Kan bisa kan? Bisa saja mas bro Jadi mas bro cukup komentar aja, pantun di bawah nanti akan dipilih oleh mbak Ika ya Dan jangan lupa untuk gabung ke grup STS karena pengumumannya disitu Oke kita lanjut rekomendasinya Semuanya ke mas bro ya, kembali lagi di Fajar Deli Dan kali ini kita akan ngasih rekomendasi buat hari Senin ya Dan disini kita akan review dulu untuk trending kita di hari ini mas bro Yang pertama adalah mari ya, kita lihat mari disini ini yang masih hold ya Mari disini kita lihat, nah masih hold ya Jadi mari ini kalau misalnya turun ke 505 tembus lah ini bisa cut loss Tapi kalau sekarang ini masih mantul disini ya di 520 Ini masih layak banget untuk di hold dan harusnya Sebentar ya mas bro Nah harusnya hari Senin kita bisa TP mas bro ya untuk mari Nanti kalau misalnya dikira di 505 ini mantul mas bro bisa AVG disini Tapi kalau disini masih WNS dulu ya, ditunggu aja dulu ya sabar mas bro Oke untuk mari masih hold, terus selanjutnya adalah Jasnita Jasnita ini cuan ya mas bro Kita lihat Jasnita disini Nah kita lihat Jasnita Nah Jasnita ini cuan ya mas bro Ya apa namanya, kita ngasih rekomendasi gimana kemarin Pokoknya kita sempet cuan tadi walaupun dibawa kempes ke bawah lagi Tapi Jasnita ini cuan lagi Nah kita akan masukin untuk rekomendasi besok lagi untuk Jasnita ya Karena memang ini masih potensi buat naik sampai ke 200 untuk Jasnita ini Tadi udah sempet TP untuk Jasnita Berarti Jasnita adalah cuan mas bro Terus selanjutnya adalah Zirek ya Zirek ini udah TP ya sebagian Sebagian belum, saya malah belum kejual untuk Zirek Nah Zirek ini udah sempet ada yang sebagian yang dijual di 630 Tapi saya tadi cuma kejual sebagian mas bro Jadi saya jual Zirek itu sebagian Sebagian udah pada TP Saya kejualnya cuma sebagian Jadi masih ada sebagian lagi dibawa turun sampai harga 600 Gak apa-apa Zirek ini kalau masih di atas 595 masih oke sekali ya Jadi masih hold aja Saya baru kejual separoh Masih hold Nah jadi kalau udah ada hijau cinggip-cinggip gini Asal mak ini kan masih bentuk paroh burung ya Nah paroh burung disini mas bro Di garis warna hijau ini di harga 595 Dia belum tembus Berarti masih aman mas bro Besok harusnya untuk Zirek ini naik ya Untuk besok Nanti kalau besok kelihatan hijau langsung HK aja Buat average down Bagi teman-teman yang punya AVG 620 Ya masih hold Saya masih punya setengahnya Cuman kejual seperempat kayaknya tadi itu Jadi cuma sebentar Untuk 530 nya Terus dia turun lagi Jadi gak kejual semua Oke untuk Zirek ya Hold aja berarti ya Terus untuk Doid disini Bentar kita lihat Doid Nah Doid ini kena cut loss ya mas bro Ya kena cut loss kalau di Youtube kita Jadi udah sempet naik Tapi kalau misalnya Doid ini Sebenarnya masih hold juga layak mas Kalau misalnya masih di atas 268 Ini sebenarnya kalau Doid ini ditunggu aja Sabar aja saya dicuan mas bro Karena memang Doid ini lagi di dasar lah Disupportnya sekali Ini mas bro liat disini Di garis warna hitam ini Di 286 ini Sudah 1-2 kali disini Ini mantul ya terus Nah harusnya ini akan mantul lagi mas bro Jadi kalau misalnya Doid Mau cut loss boleh Mau ditunggu sampai ke 286 Ya oke oke aja No problem Nanti penting dia akan mantul lagi Seperti itu Untuk Doid Oke Doid saya gak main sih Terus untuk Hope ya Kita lihat untuk Hope disini Nah Untuk Hope ini pada cuan ya Untuk Hope Ya mas bro liat disini Jadi untuk Hope ini Pada jual di 128 Tapi saya masih hold ya untuk Hope Jadi Hope saya juga belum kejual Di Porto saya masih ada Hope Karena saya Hope berharap itu Jual di sekitar harga 130-134 Tapi ya apa namanya Gak nyampe segitu Tapi teman-teman ada yang haki soalnya Pada jualan ya lah Gak apa-apa lah Untuk Hope ini masih potensi sekali Mas bro Mas belah disini Ya di garis warna hitam Yang kita buat Di 123 Ini kayaknya mantul ya Dia sempat ke harga 119 Tapi ditarik ke atas Kayaknya dia gak boleh Turun dari 123 Dan harusnya besok Sudah 123 3 kali merah Harusnya besok hijau Kita bisa TP di 134 Untuk Hope Kayaknya masih potensial banget Karena ini masih di area paruh burung ya Falling Witch Belum tembus Masih aman sekali Dan ini emang lagi di dasar Hope ini udah di dasar loh Udah di dasar Dasar chartnya ya Jadi istilahnya udah di support Kuat sekali Kalau ini mau tembus lagi Mau kemana lagi kan gitu kan Ya ini udah dijagain disini Jadi masih hold juga Saya belum kejual tuh Hope Oke Untuk yang selanjutnya adalah Kiosk Kiosk ini cuan ya Kiosk cuan Nah kiosk ini saya Kalau kiosk ini saya kejual Sempet cuan ya Nah mas perlihat disini Nah kiosk ini cuan ya mas bro Di harga 1.1.10 Jadi kiosk ini saya udah kejual Tapi kalau misalnya mas bro masih hold Itu gak masalah mas bro Target kiosk di 1.1.30 ya Kiosk disini Nah ini kayaknya besok akan naik lagi Untuk kiosk Ya mungkin kita akan masukin rekomendasi besok juga Untuk kiosk Karena masih sangat potensial ya Masih oke sekali Ini liat aja nih Satu Dua ini kan di atas Besok layar bentuk sini Dia akan coba nembus garis ini ya Garis hijau ini Kalau misalnya dia gak sanggup Dia akan turun lagi Nembus lagi gak sanggup Turun lagi baru jebol tinggi Seperti itu Untuk kiosk ini masih Potensi banget Mungkin kita akan masukin kiosk Untuk rekomendasi besok lagi ya Soalnya kita udah TP Besok ambil lagi Kalau potensi Oke kita lihat Untuk yang selanjutnya adalah Agro Agro ini juga TP Agro Tadi belum ada yang cut loss ya Masih hold ya Portonya penuh bro Porto penuh Ini ya untuk agro ini Juga udah TP ya Di harga 2160 Ya disinilah Di 2160 Ini banyak yang TP kok Untuk agro Jadi gak pada nungguin ke 2170 Tapi kalau misalnya Masur yang masih hold Masih berpotensi naik lagi Ke 2200 ya Ya kita anggap Untuk agro ini Udah cuan aja ya Karena ini paruh burung juga Dan ini udah hijau Harusnya besok akan hijau lagi Nah itu untuk yang hari ini mas bro Kita lanjut rekomendasi untuk besok Oke mas bro Ini kita mulai Yang pertama adalah Sen ya Untuk rekomendasi hari Senin Senin tanggal berapa Berarti ya Senin tanggal 13 13 13 September Oke kita lihat Yang pertama adalah Sen mas bro Nah sen ini bentuk doji ya Sen ini bentuk doji Kenapa saya masukin Rekomendasi untuk hari Senin Karena kalau lihat Sen ini mas bro ya Sen ini ya Ya bentuk-bentuk Paruh burung lagi ya Set Set Seperti itu ya Namanya Racing Witch Nah dia punya pantulan Di 304 Jadi asal sen ini Nggak tembus 304 Berarti masih aman mas bro Mas bro masih layak Hold untuk sen ini Dan ini merah Merah Dan sekarang doji Ya harusnya Dia Dia nggak akan balik Ke 304 lagi Dia akan mencoba naik dulu Nembus disini Baru mungkin kalau nggak sanggup Baru akan turun Seperti itu Nah itu untuk sen Kita coba lihat Apa yang terjadi di sen hari ini ya Oke Kita lihat sen Nah oke Sen ini tebal sekali Di 21 Sorry Di 320 320 ya 21 ribu Lot 21 ribu Yang minta Seperti itu Dan Oke lah Dia beduk doji Yang penting beduk doji Kita coba lihat untuk sen disini Ya ini dia adalah sen Nah sen itu dia punya Net profitnya minus ya mas bro Ya ini quarter keduanya belum muncul Dan harusnya mungkin plus aja Terus untuk BBV nya Sudah tinggi Jadi mas bro itu untuk sen Hati-hati ya Ini gorengan Tapi asal dia nggak tembus garis 304 Itu masih aman Jadi garis cut loss Sudah di 304 Jadi kalau dia tembus ke 304 Mungkin dia akan ke 268 Jadi buang dulu Kalau dia Apa namanya Keluar kesini Tapi kalau dilihat dari doji Dia harusnya akan mantul ke atas dulu Baru akan turun lagi Terus targetnya Gimana untuk sen ini mas bro Nah untuk sen ini Mas bro kan bisa ambil 3.20 ya Jadi ya 3.20 bisa untuk besok Nah kalau misalnya dia itu Open gap atas Ya kita lihat disini ya Maksudnya bisa lihat di 3.20 Sampai disini Kalau mau ambil ya Di 3.22 3.20 3.22 Untuk targetnya dimana Disini mas bro Targetnya ya Targetnya di Sebentar ya Targetnya itu Ya mungkin target terendah lah Disinilah ya Disini itu harusnya bisa Di 3.38 Dan mungkin dia Kalau ditunggu akan nembus Sampai ke 3.58 Nah akan nembus garis hijau ini Kalau misalnya dia gak gak sanggup Baru turun Dan mungkin mas bro bisa Tepin nanti di 3.38 Untuk sen Oke yang kedua adalah Jazz masuk lagi Mas bro Gak bosen lah jazz ya Cuan terus kok Enak sekali ya di jazz itu Nah untuk jazz ini Kita cuan ya tadi ya Cuan terus dibawa kempes lagi Untuk jazz Nah ini mas bro Besok bisa masuk lagi ya Kayaknya kalau udah Ini kan jazz ini bentuk paruh burung ya Sama racing wedge gitu Set set gitu ya Terus dia udah tembus jebol Gitu ya jebol Abis ini jebol Jebol ini langsung tinggi kan Tinggi ini mau tinggi Tapi kempes lagi Mungkin teman-teman yang Apa namanya Yang disini nih Yang nyangkut pada Nyangkut disini pada Cut loss ya Kan masih banyak mungkin Orang yang nyangkut disini Nah ini mau naik Dia gak sanggup Kempes lagi Dan harusnya Kalau misalnya Udah pada Keluar kan Nah besok Pada akum lagi Dan harusnya akan Dibawa naik ya Harusnya kalau udah Bentuk seperti ini Gelombang berikutnya Harusnya lebih tinggi dari ini Mas bro Harusnya ya Ini gelombangnya berapa nih Harganya 225 ya 225 Nanti dia akan Ditinggi mungkin Akan sampai ke 233 ya Atau ke 240 mungkin Seperti itu Baru nanti Dibawa turun lagi Untuk jazz ini Masih potensial banget Untuk jazz ini Dan kita gak usah Fundamentalnya ya Udah jelas Jazz kayak gimana Seperti itu ya Di jazz ini Mas bro tebal sekali Di 184 183 Besok harusnya akan Naik mas bro Ya mungkin gak sampai 200 Tapi saya optimis Bisa sampai Ya 192 193 itu sampai Untuk jazz Karena rame sekali ya Untuk sekarang ya Kita lihat disini Fundamentalnya Kita udah sering bahas Terus kita bulat Box broker semirinya Jazz Nah disini Jazz Nah disini mas bro Net trot Nah disini mas bro Jadi YP PD masuk di 187 187 mereka ya Yang top buyernya 187 187 yaudah Mereka di atas Harga closing Mas bro Closing sekarang kan 185 Jadi Bagi mas bro yang besok Mau ikut jazz Itu punya AVG Di bawah mereka loh Di bawah top buyernya ini 187 Mas bro bisa input 185 Sampai 186 186 disini Nah kalau misalnya Open gap ya mas bro Bisa HK aja Terus targetnya dimana Targetnya kalau menurut saya Di 193 Sampai 194 Nah kita garis lagi disini 193 Sampai 194 Nah ini target dari Jazz mas bro Dan memang dia akan Di bawah naik lagi Tapi saya Pesimis kalau dia Sampai 200 Untuk jazz Tapi ya mungkin bisa aja ya Karena yellow aja Arah 2 kali hampir ya Nah ini mungkin aja bisa Cuman Targetnya ya gak usah tinggi-tinggi Ke 193 194 aja Untuk besok ya Untuk jazz Nanti mungkin di bakum pes lagi Kita ambil lagi Ya Gini emang ini Kalau jazz ini saya Ko optimis banget Dia mau sampai 200an mas bro Saya optimis sekali Oke kita lihat Untuk yang selanjutnya adalah WH Kita lihat WH disini Nah ini adalah Rekomendasi kita yang ketiga mas bro Adalah WH transportation Disini WH ini mantul ya Walaupun dia merah Ya Tapi dia sempet Apa namanya Naik ya tadi Hijau Tadi sempet hijau Untuk WH ini Teman dia memang Teman-teman yang disini Mungkin cut loss ya Yang disini kan Mungkin ada yang nyangkut Pada cut loss Terus dia turun lagi Tapi dia Gak lebih rendah Dari sini mas bro Nah ini adalah Batas cut loss Dari WH ya Disini nih Nah WH itu punya Batas cut loss Ini 175 Jadi asal Dia masih berada Di harga Di atas 175 Masih aman mas bro WH untuk di hold Oh untuk jazz tadi Di berapa Jazz tadi Kalau jazz tadi Sebentar ya Kita lihat Jazz Biar jelas Cut loss nya jazz Jazz itu Kalau disini mas bro Support kuat jazz itu Di harga 168 Dan disini Bentuk support lagi Disini Di 178 Nah 168 178 Jadi kalau misalnya Dia dibawa turun lagi Kalau misalnya Nembus 178 Mending lepas dulu Dan nanti mas bro Tunggu di 168 Untuk jazz Tapi harusnya besok Ini naik mas bro Ini doji kok soalnya Dia lagi naik Doji Jangan bisa besok Naik lagi Dan kalau udah mau turun Biasanya dia udah Ke atas pucuk sini Dan bentuk merah-merah Seperti ini Dia mau turun Kalau ini masih hijau Mas bro Candle keduanya Masih hijau Jadi harusnya Dia akan naik lagi Masih naik Ini jazznya hijau Seperti itu Banyak hijau Gini dia akan naik Oke Jazz Oke Terus tadi WH Oh ya WH udah Tak bahas belum disini Kita lihat WH Nah WH ini naik Kok naik Apa ini Nggak update Oke ya Kok beda Dia di 180 WH Disini Iya bener ya 180 Tapi hijau ya Ini kok disini Kok merah gitu Masuk sinyal By sih WH itu Harusnya ini Ijo ya Kita lihat Untuk WH Disini Nah WH ini Kalau misalnya Iya PD YP Ini retail Pada masuk 183 184 Untuk WH 183 184 Di atas sini Mas Bro Mereka punya AVG Di atas sini Jadi kalau misalnya Mas Bro itu Besok masuk Di 180 Itu punya AVG Lebih rendah Dari mereka Jadi Mas Bro Bisa ikut WH besok Itu Dengan input Di 180 180 Mas Bro bisa masuk Atau 181 Untuk TP nya Dimana TP nya disini Mas Bro Di garis pucuk ini Nah Kita hapus dulu Ininya Ini kan supportnya Disini Nah Masuk bisa TP di 191 Sampai 198 Ya Ngambil disini Di harga close Ya Atau besok Kalau HK Sorry Naik 1 tick Open 1 tick Open gap 1 kit Bisa HK aja Terus TP nya di 191 Sampai 198 Itu untuk WH ya Oke Yang selanjutnya adalah Z-Rack ya Z-Rack masih masuk lagi Nah ini pilihannya Biar agak banyak Mas Bro Jadi kalau ada Pilihan seperti ini Mas Bro Pilih aja ya Pilih salah satu Nice Mas Bro lihat disini Untuk Z-Rack Kalau misalnya teman-teman Masih banyak yang hold Saham kemarin Ya udah Gak usah nambah lagi Nambah 1 Atau 2 lagi Gitu aja Mas Bro Nah Z-Rack ini masih ada potensi Karena saya memang belum jualan Z-Rack Saya masih hold Z-Rack Karena Sembari Atau Semasih Z-Rack itu Masih di atas 595 Itu masih aman sekali Mas Bro Dia bentuk paruh burung Garis hijau ini Mas Bro Kita ubah aja Garisnya jadi merah lah ya Nah Garis merah ini Nah dia Apa namanya Turunnya gak sedalem itu ya Dia masih Apa namanya Di atas 595 Dan sekarang Tutupnya di 600 Jadi Z-Rack itu memang Sudah sempat naik Ini hijau hijau ini naik Doji-joji itu dibawa turun Sebenernya tadi ada sebagian besar Teman-teman yang Sudah jualan Z-Rack Ya Tapi saya Gak kejual Mas Mungkin anterinya saya telat Jadi saya gak kejual Dan dibawa turun lagi Mungkin kalau misalnya besok Bentuk doji lagi Saya akan average down disini Saya akan HK disini Biar average saya turun Kan average saya 620 Turun terus Apa namanya Biar average VG saya ada di 610 lah Terus kita bisa TP Di harga 620 Kita tunggu aja Z-Rack ini Nunggu nembus Moncongnya ya Kayak PTSN Just Study Terus MTDL kan seperti itu Setelah nembus moncongnya Dia tinggi ya Nah ini tunggu Tunggu aja nembus moncongnya Mas bro Masih white ini Masih nunggu ini Untuk Z-Rack ini ya Tunggu ya Besok bisa TP dulu Di bawah turun Kita ambil lagi Kalau udah naik Baru beli banyak Oke untuk Z-Rack Seperti itu Mas bro bisa Untuk Z-Rack Gak usah bahas Ininya ya Fundamentalnya Karena memang Z-Rack udah Masuk kemarin Sebentar ya Z-Rack Nah di Z-Rack ini Nah disini ya Mas bro Disini di 600 Nya itu kan 1000 ya Untuk yang ngantri Tapi di 05 610 615 Itu tipis-tipis Sekali mas bro Ini harusnya besok Open cap nih Hilang ini Yang tipis-tipis Ini di HK Di HK kan Hilang ini mas Jadi istilahnya Saya kan punya AVG 620 Ya harusnya besok Bisa TP lah Di 635 Target saya di 635 Soalnya Untuk Z-Rack Jadi Tadi itu Sempat ke 635 Z-Rack Cuman dia Semua sebentar Jadi gak kejual semua Jadi bagian saya Saya gak kejual Mungkin temen-temen yang Antri di luar Udah kejual Saya belum Jadi Udah naik segitu Di bawah turun lagi Yaudah Gapapa Mungkin rejeki saya Besok hari Senin Mas bro bisa ikut juga Bareng sama saya Malah Mas bro bisa dapet AVG 605 Atau 6010 Di bawah saya Jadi mas bro bisa ikut Apa namanya Z-Rack besok Terus Yang selanjutnya adalah PTSN Kita lihat PTSN Nah PTSN juga Menarik juga mas bro Nah PTSN ini Sat nusa persada Nah PTSN ini juga Lagi mau nembus Paruh burungnya ya Set set Nah ini racing width juga Hampir kayak racing width lah Seperti itulah ya Nah disini juga Sempet nembus kesini Gak sanggup turun lagi Sempet ke bawah juga Gak naik lagi kan gitu kan Berarti dia memang masih Ada di garis Cucuknya ini mas bro Nah harusnya besok ini Kalau misalnya dia Apa namanya Nembus lagi nih harusnya Harusnya besok Akan nembus kesini lagi Terus dia baru bawa turun Nembus lagi Baru sep Naik ke atas tinggi Seperti kayak MTDL lah Mas bro MTDL ya MTDL dan JAS gitu ya Nah seperti itu Jadi harusnya besok Candle dari PTSN ini Akan Akan hijau mas bro Harusnya ya Jadi bagi mas bro Yang mau ikut PTSN Kita lihat dulu Yang suka sama PTSN nih ya Saya udah cuan Soalnya PTSN Dua kali ya Cuan PTSN Nah PTSN ini mas Perlihat disini Untuk Apa namanya Di Sini ya Di 284 nya tipis sekali ya Dia ditahan Di 280 Untuk PTSN Kita lihat 280 Dimana Nah disini mas bro Bener-bener Disupport kuatnya ya Yang di garis Warna hijau ini Kita hapus yang ungu Nah di warna Warna biru ini Di warna biru ini 1, 2, 3, 4, 5 Berhari-hari Dia mantul di 280 Dan memang Sorry Dan memang PTSN Dilihat aja sendiri mas bro Di 280 tuh diganjel 20 ribu lot ya Emang dia itu Sama bandannya Mungkin gak boleh Turun lebih dalam Dari 280 Jadi kalau udah Sampai 280 Dia mantul lagi 280 dia mantul lagi Seperti itu aja terus Kalau misalnya mas bro Itu dapet AVG 282 Ata 284 Mau oke sekali Seperti itu ya Tapi dia mungkin Besok opennya Akan di 286 Oke jadi bagi teman-teman Yang mau ikut PTSN Ya mas bro bisa input Di 284 Sampai 286 Disini Terus untuk TP nya dimana TP nya ya tentu aja Di bawah garis hijau Berarti di bawah 294 Jadi TP nya di 292 Sampai 294 Lumayan ya 10 rupiah 10 rupiah kan Lumayan 5T 5T lumayan sekali Kita lihat disini Ya disini ini mas bro 1 2 3 4 5 kan 5T 5T lumayan sekali Oke untuk PTSN Terus yang sebenarnya adalah MTDL kita masukin lagi Ya bagi teman-teman yang suka dengan Apa namanya MITT teknologi Ini kan buat swing Tapi kita udah Udah TP ya Swing MTDL ini sempat turun dalam Tadi kita lihat disini Capnya aja Tadi MTDL itu turun dalam loh Bagi teman-teman yang mungkin Pas ngambil pas turunnya Nah pas disini nih Sekarang malah udah cuan Ketarik dia bikin hanging man Untuk MTDL nih Biasanya kalau MITT teknologi PTSN MTDL Merah tuh merah semua Dan kalau hijau Hijau semua Nah besok harusnya MTDL ini akan hijau Dia MTDL itu saya yakin Akan ke harga 2970 Dia akan Coba retest Support disini Di 2970 Sanggup gak gitu Kalau gak sanggup Dia akan turun lagi Tapi kalau misalnya jebol Bisa tinggi sekali Untuk MTDL ini Jadi Resisten kuat MTDL tuh Di 2970 Mas Bro Dan dia pasti akan Nguji kesitu Karena emang dia udah turun Dalem kan Terus ditarik ke atas lagi Dia akan nguji ini Jadi Waktu nguji ini Mas Bro udah cuan ya Di sini kayak disini nih Cuan Kalau dia mau dibawa turun lagi Monggo sekali Tapi kita udah sempet cuan disini kan gitu Dia akan ngetes 2970 lagi kayaknya MTDL Nah Bisa dilihat disini MTDL Mas Bro Kita lihat Nah MTDL MTDL Oh udah saya buka disini ya MTDL ini tebal ya Di 2800 Kita lihat disini Offernya Wah tipis-tipis mas Bro Lihat ya Tuh Di 2810 2820 Sampai 2830 Ketipis-tipis kayak kertas gini ya Pasti ini habis nih Orang-orang pada pengen jual di 2850 Ya Mas Bro Mesti bisa jual di 2840 lah Besok untuk MTDL Ini harusnya MTDL besok hijau Kalau apa namanya MTDL ini Nggak usah diragukan lagi ya fundamentalnya Kalau misalnya nggak sesuai dengan trading plan Masih bisa hold sampai kapan aja Udah saya bahas di video khusus untuk MTDL ya Jadi kita nggak usah bahas lagi Fundamentalnya bagus lah pokoknya Nah bagi temen-temen yang pengen ikut MTDL ya Mas Bro bisa input di harga close-nya Di 2800 ya 2800 betul ya Nah untuk TP-nya ya Buat swing aja sih bro Kalau menurut saya sih Buat swing aja nanti ke 2970 Tapi kalau mau TP singkat ya Saya yakin besok MTDL itu Bisa ke harga 2840 sampai 2850 Nah kita lihat disini Untuk apa namanya TP singkat dari MTDL 2840 sampai 2890 2840 Disinilah mas bro Kalau mau TP singkat MTDL ya Tapi kecil banget ya 2840 sampai 2890 Nah disinilah Di antara garis warna merah ini yang saya buat 2840 sampai 2890 TP di sekitar sini Tapi kalau mau nunggu Dan kemungkinan besar Ya kemungkinan yang agak besar juga Itu MTDL akan langsung Ngeretes ke 2970 Untuk besok candle-nya hijau besar Harus seperti itu ya mas bro Untuk MTDL Oke MTDL udah clear Terus yang terakhir adalah Kiosom Ya Kios kita masukin lagi Kios Kios udah sempet pada cuan ya Kios tadi ya Nah ini menarik lagi mas bro Kiosom Oke Nah Kiosom tadi udah sempet jualan Ya tapi Untuk apa namanya Ini masih Dia di garis trendline-nya ya Ini masih naik ini mas bro Kios akan coba Apa namanya Ngeretes resistennya Di 1130 Ini belum Belum sempet tembus ya Ke 1130 Harusnya besok akan tembus nih Kios Jadi bagi teman-teman yang masih Hold Kios Masih oke sekali Masih ada potensi buat naik Karena disini BK masuk ya BK lagi Ini BK beli lagi di 10.75 BK di 10.75 Disinilah Di harga closing-nya lah Di bawah harga closing sedikit Ya disini mas bro BK masuk lagi Ya kalau misalnya Besok saya mungkin ikut Kios ini Saya belum sempet beli tadi Kios Ada lihat ke apa namanya ketinggalan saya tadi nyamat ke yellow aja udah naik tinggi saya belum sempet tapi saya kira mau arah dibawa turun lagi saya belum kejual baru kejual sedikit tadilah tadi waktu 22% ini jual gitu ya kecewa gitu mas bro di apa namanya yellow inilah ya gapapalah namanya belum rezeki mas bro ya gapapa masih hold aja yellow ya siapa tahu besok digoreng lagi tinggi mas bro karena yellow ini ada warannya ada warannya di harga 500 dan harusnya yellow itu akan sampai ke 500 kalau menurut saya tapi coba kita lihat aja tapi kan itu masih lama Oktober ngasih sekitar satu bulan setengah lah masih agak lama sih tapi ya hold aja sampai waran lah kalau kalau misalnya mas bro nyangkut di yellow hari ini ya hold aja sampai waran ya Oke sampai warannya expired sampai waran tanggal 29 Oktober kayaknya Oke kita lihat di sini untuk kios ya kios bagi teman-teman yang pengen ikut kios dan ini ini kuat banget nih saya akan naik besok kios itu masuk bisa input di 1080 kalau di open gap di 1090 lah HK aja berani kalau saya HK ini ya 1080 sampai 1090 terus untuk tp-nya di 1130 mungkin saya besok akan hak kios nih untuk hari Senin ya karena memang saya belum punya barang untuk kios Oke itu aja lah ya informasi dari kita rekomendasi Senin dan hari ini kita ngasih rejifu ya mas bro ya jangan lupa komen aja di bawah disini nanti akan dipilih oleh Mbak siapa yang menang dan akan kita umumkan hari Minggu Mas Bro ya hari Minggu kita akan malam Minggu sorry malam Minggu kita akan umumkan siapa menangnya di grup swing trading saham nanti Mas Bro kalau yang menang Japri aja nanti uangnya 500.000 kita akan kirim ke Mas Bro semua bukan semua sih cuma dua yang menang ya hahaha oke ya sampai ketemu di video berikutnya